Bagaimana cara berkomunikasi? Bagaimana cara berkomunikasi agar suami tersebut memahami dan membantu istrinya? Bagaimana cara berkomunikasi agar suami tersebut memahami dan membantu? Responsif, tanggap langsung melihat istrinya sibuk di dapur, anak-anak nangis, apakah kemudian suaminya akan langsung gendong anaknya yang nangis? Enggak ya, harus disampaikan, mas gak liat po, tapi jangan pakai kalimat ini ya, dalam hati mungkin kita matang, gak liat po, isinya baru ribet anaknya nangis kok ya, gak ditolongin anaknya yang nangis. Itu jangan sampaikan, mas aku masih agak ribet, tolong ini anak yang nangis di gendong dulu. Itu tuh harus disampaikan, karena memang tidak mudah mengubah apa yang sudah tertanam selama bertahun-tahun, apalagi di dalam kehidupan keluarganya yang lama. Jadi, dua pilihan. Pilihan pertama, kalau dia mau berubah, pengen juga bantu-bantu istrinya, jadi memang harus ada bicara hati-hati, mas aku tuh sendirian ngurus rumah kayak begini, gak akan sanggup, aku perlu bantuan. Gimana? Mas, mau gak membantu meskipun ini berbeda sekali dengan kebiasaan di keluarga mas dulu? Wah, aku mau banget deh, bantu lah. Kalau dia mau gitu ya, ya itu tadi di-planning sedikit demi sedikit, dia dituntun, dipahamkan bagaimana caranya responsif, tanggap atas apa yang menjadi kesulitan-kesulitan untuk dibantu. Karena memang gak akan bisa muncul spontan. Kedua, kalau dia memang, aduh, kamu gak bisa deh. Sebenarnya kan harusnya bisa ya, sedikit demi sedikit, tapi sekarang karena aku belum bisa, seperti itu, gimana kalau aku sediakan buat kamu membantu? Wah, itu bagus juga gitu. Jadi monggo, ini apa namanya, yang pertama tetap harus bicara hati-hati, kira-kira suami mau berubah atau mau tetap seperti itu, kan itu soalnya juga akan menjadi contoh bagi anak-anak ya, seperti apa bapaknya, seperti apa anak-anak.